Di mana, ayo! Amin. 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 Am Nah kira-kira pasar limbangan itu yang saya pelajari dari mulai regulasi awal hingga detik ini Kalau menurut saya kan kalau penyakit sudah stadium 2 bahkan stadium 2 Pertama dari kebijakan pemerintah pada waktu itu dengan perubahan pekotek Ini problem lain saya kaji sampai ketemu dengan waktu pemimpinan sebelumnya Akhirnya saya bilang kalau ini sampai begini bagaimana PAD buat pemerintah Dan si investornya kuat ya untuk membangun dengan desain BEB Seperti ini keren modern saya sangat apresiasi Alasannya anggaran pemerintah daerah pada waktu itu tidak mencukupi untuk membangun hal yang kita harapkan adalah modern kelas Itu satu Ternyata faktanya memang betul terjadi seperti itu Waktu semakin berjalan terjadi keicurusannya pada hari saya Sampai waktu awal peresmian saya diundang hadir gitu waktu sebagainya Saya mengapresiasi tapi ada luka yang berbeda Ada penyakit yang berbeda Ada orang-orang yang pada waktu itu dia dengan nyaman berdagang Hari ini tidak bisa Ada juga pada saat proses Orang yang punya kapitalisasi Dia yang bisa membeli sekian banyak kiosk yang lain Ini terjadi disparitas ekonomi yang mengakibatkan timbulnya kecemburan sosial Nah makanya saya pelajari Ada banyak aspek yang menjadi problem Pertama Secara aspek politik sebelum tuntas Persepsi masyarakat, elit-elit dan sebagainya Sehingga pada waktu itu ada yang datang ke saya Tawaran Saya mau dikasih kiosk Saya ditawarin Mobil yang mana bangunan saya Lah saya bilang saya dikasih pendagang Dan tujuannya apa anda ngasih kisah Ya biar terusin Ini problem saya tidak sebut orang Mau yang dimana Ini berarti saya mengkhianati pendagang yang dia harus beli Saya dikasih Kalau begitu saya sama dengan membunuh diri saya Dengan mimpi Dan Alhamdulillah Itu berjalan Dan saya mau Jadi Ini kejadian sekitar tahun 2015 Keputusan Fahri Garut Karena Ada jatah-jatah Nah ini kita buka dulu Kalau ini kita Cara soal penyelesaian masalah Tidak tok pada tadi yang Pak Abid bilang Dan Pak Apores Apalagi terkait Persoalan IP Dan sebagainya Bahwa betul kata Elvin Tompuler Teknologi itu akan berdampak pada 3 aspek Teknosepek Fisiospek Sosiospek Kalau Salah-salah Ini pedang dipakai Bisa bunuh Tapi buat Buat Bikin sayuran Pisau Bisa jadi manfaat Jadi Saya mungkin Ikutlah Teribat Ngobrol waktu itu dengan Pak Upati Ini gimana nih kan Kalau begitu Saya usulkan 2 aspek Waktu terjadi demo yang besar Pertama Bahwa Pak Upati juga Nanti berapa pedagang pasar yang lama Yang kurang biaya akan dibantu Sebagainya Dan waktu itu juga pernah datang ke saya Dari P3L Kalau ada masalah Kita sama diskusi Ini jadi cerita banyak Dan seterusnya Dan selanjutnya Mungkin tadi Tema saya itu Problematik Pasar Limbangan Dan solusi Selain di problem politik Problem sosial Desain sosial terlalu Belum tuntas Terus juga implementasi teknologinya Dalam arti Dari sisi Diplomentalisme Ada kegagalan-kegagalan Terus yang selanjutnya Dari sisi faktor ekonomi Kalau tadi Pak Wolfram Beliau Bidang teknik Dan beliau Bidang hukum Luar biasa Kalau saya kebetulan Master saya di administrasi bisnis Jadi Saya melihat Pada waktu ini Ini financial projection Ini gak bener Ini si investor juga rugi Karena dia Pas kita cek Putar ya Ada buka ya Jadi ini Break out ya Kesalahan Oh ini Finding Jadi bukan Funding Jadi harus Dumping Oh ini Problem Sehingga Betul Masalah Betul Nah makanya itu Lupakanlah cerita-cerita itu Kalau kita bongkar Seperti Pak Kapolosek Tadi bilang Tidak selesai ini masalah Nanti minum masalah-masalah baru Ada banyak yang kena Dimulai yang tertinggi Sampai ini banyak yang kena Cuman Iya Yang menurut saya Keimbangan Waktu Masalah kita banyak Karena Fokusnya Waktu itu saya urusin Industri Urusin rumah sakti Nah sekarang Saya lihat Saya lihat Karena ada sahabat saya Saudara saya Kan Weno dan kawan-kawan sudah ikut Ini misalkan Udah Report ke saya terus Di Balik semua ini Insya Allah Kita hanya memantau Karena harapan saya Karena harapan saya adalah Pertama Pertama nih Pak Kapolosek Jangan sampai terjadi Benturan antara saudara-saudara Apapun ceritanya ini Jangan sampai Baik benturan secara psikologis Maupun apalagi secara fisik Termasuk adanya problem seperti ini Ini Jangan jadi Pemantik Pak Jangan jadi Pemantik rimbunya kopi Karena mereka yang datang ke situ Adalah untuk Mencari ruang-ruang rejeki Ruang-ruang usaha Dan Semua aspeknya di situ Yang datang Pengamanan untuk rejeki Yang berdagang Yang Yang membelanja pun Mencari kenyamanan Dan sebagainya Nah jadi Lalu Pak Apa Usulan saya Usulan Kalau ini Usulan saya Pertama Perlu ada Reformulasi Jadi membuat formula Formula baru Dengan Adanya problem sini Yang kita urut Salah satunya adalah Perlu adanya Duduk bersama Teripati Untuk Menyesaikan bersama Dan Memiliki tanggung jawab bersama Alhamdulillah Dari pihak pemerintah Daerah Dari Benda Garut Yang Notabene cekinya Adalah Dari 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 Ada masalah kecil Masalah kecil Masalah kecil Tersesai Ada Regulasi Tersesai 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 Dari Tersesai 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 kawan-kawan kami juga yang karena untuk sisi teknis kita tidak pernah terlibat saya tidak pernah ikutan proyek jadi cuman saya ingin daerah saya limangan pasar benar-benar terkota dengan baik kalau ada yang kurang sesuai dengan DED dulu ya Pak Prang ya misalkan leaknya timbulah kenyamanan, ACnya kalau perlu kalau kita nyaman kita bisa bersaing bayangin Pak tantangan Bapak atau pengelolaan ini karena sudah BOTP aku 3 maksudnya YOMA challenge buat ini sehingga tadi ketika ada keluhan soal masalah bisnis prospek dan problem sosial hari ini diregulasi masyarakat hari ini dari sisi kemampuan finansial saja saya perhatiin sengaja saya naik ke atas yang dagang-dagang baju yang ramai kemarin kalau musim anak sekolah untuk pakaian-pakaian masya Allah bahkan ditambah lagi serangan-serangan berbasis online ini juga kalau di antara warga pasar paraseah belum beres rumah adek bank bertagar rumah ekonominya sejahtera ini harapan saya ada industri sampai 15-18 ribuan setidaknya kalau 10 ribu karyawan kalau terlalu tergaji 3 juta per bulan ada 30 miliar orang berputar disini yang bisa membeli ke pasar 2016 saya menjuangkan saya ditolak saya ditolak saya ditolak cermin nasir yang datang bawa pabrik ke sini kenal gak rusak moral faktanya apa pahal-pahal saya apa disini tidak ada kepentingan saya cuma satu saudara-saudara saya yang ada di limbangan tidak ada pengampuran berkurang kemiskinan rumah sakit juga sama pabrik harapan saya orang limbangan yang tidak berobat tidak jauh-jauh kekal ataupun ke Bandung yang banyak meninggal di jalan deket di pemerintah menyeriakan tinggal kita pengawal bersama gak usah jauh-jauh pergi ke pasar Bandung di limbangan pasarnya nyaman nah kalau nyaman aman murah sehingga itu kan harapan begitu ini makanya mulai lagi usulan saya resolusi pasar timbakan coba pikirkan resolusi itu apa buat kesepakatan tidak ada lagi gontok-gontokan goblok-goblokan apalagi goblok-golokan seperti yang mana saya lihat yang kedua saya sudah mau tolong nih dewan-dewan di utara masalah pasal-masalah tidak ada kerja bukan tidak ada kerja tapi tidak kelihatan kerjanya saya tidak banyak kerja ya betul kerja tapi sensitivitas terhadap problem sosial bahkan saya usulkan kalau tidak tuntas ini masalahnya dianggap tadi sudah stadium 3 kalau misalnya sampai mati pemerintah buat regulasi ganti itu tutup itu reokasi kembali kepada pasar yang diolah oleh pemerintah daerah sehingga ada income keadaan pemerintah dan profesional dilimati oleh masyarakat kalau tidak selesai itu bangunan yang sekarang bisa ngoprol berapa kemarin dia apalagi 120 miliar alat dan sikat-sikat rupati nah itu bisa untuk para rupu itu bisa revusi buat pengembangnya investasinya kembali modal betul kalau dari sisi developer kembali modal kembali modal belum ada kan karena kacau dulu bagaimana bisa diunggitung input outputnya terus perimbangan ini ya sebagainya nah ini maksud saya kalau sampai ini gratul tas bahas bahkan adanya lingkar luar limbangan ke sana nanti perencanaan kita plan B ya plan B ini harus bikin pasar baru tetapi tidak seperti yang pasar desa di Ciwangi yang dibangun pemerintah leluhan angkara mulai dipakai karena visibilitas tadinya gak dibikin problemnya apa pak katpol sekasihan polisi-polisi disalahin terus selama idul ada kemarin saya dari Cianis disini pak 12 jam kuncinya kemacetan dilipang kalau seandainya pasar bergeser karena dari sisi abdan yang sudah tidak layak saya kira akan menjadi pengurangan kemacetan misalkan seperti itu jadi artinya kalau ini tidak selesai di Riwo Huay di Pasar Limbangan ini yaudah kita dorong dari kebijakan pusat dan sebagainya kebetulan waktu sekitar 6 bulan lalu saya ketemu Menko Menko ekonomi Pak Elana saya ketemu saya diskusi banyak sebetulnya pulang rumah datang kesini saya orang Limbangan kebijakan-kebijakan soal pengembangan karena indah ini komplik kebetulan main indah juga temen jadi saya ini mohon izin saya orang Limbangan yang kebetulan kebetulan pak domisi di Jakarta ada kawan-kawan yang Alhamdulillah kita support kita perjuangan karena saya tidak punya pemenangan hanya punya sahabat yang jadi menteri yang jadi ini dari sebagainya tolong bantuin menurut saya Alhamdulillah nanti mungkin kalau terjadi opsi kedua pertama harapan saya resolusi pasan limbangan terwujud produksi semua aspek dari sisi security-nya dari sisi ekonominya dari sisi masalah dari sisi pembelinya nyaman sudah kita kawal bersama kita kawal bersama sampai kapanpun ini adalah bagian objek vital ekonomi limbangan yang kontrolnya strategis oleh Pak Kosek dan Padarari termasuk sahabat PP kalau tetap saja riwe akhirnya masalah medsos ramai orang aku bisa lihat ini premanisme apa dan lain-lain itu kan lucu besok masalah apa lagi bisa terjadi parbut mungkin dagangan mahal murah mungkin besok apa lagi parbut selaki patul di Jawa Pasar jadi pemantik bisa saja bisa saja jadi pemantik-pemantik kecil ini jangan sampai menjadi api besar yang merugikan semua pihak maka harapan saya duduk bersama ide-idenya apa tapi entry pointnya adalah bagaimana mendorong kondusivitas dan juga normalisasi perdagangan di warga Pasar Limbangan kalau tidak mungkin kita kasih waktu Pak sampai setidaknya dua tahun ke depan Pak selamat ini warga Limbangan menginginkan lokasi mungkin ada polisi lain apakah itu diambil alih oleh dinas lain repungsionalisasi bangunan misalkan menjadi gedung apa pusat dakwah di bawah di bawah apalah itu departemen agama karena ini pusatnya para sangri atau dari indah sendiri mengembangkan untuk bisnis development atau pengumpangan pusatnya sepas memang ada regulasi-regulasi lain banyak karena ini nanti tinggal pikirkan bahan dari dinas pasarnya dimana karena kalau tidak beres ini macet juga ini harapan saya paling tidak dari pihak saya juga menyiarkan ini penyeberangan kalau di Citayam SCBD ini dikatku ya ada saya berat ya lagi birau nah kita Pasar Limba salah satu karena dulu kan ini kalau terminal ini ada yang Pasar Karang itu ada terminal mungkin jadi jadi ini kan harus ada fungsi lain terminalnya dimana nah jadi kalau bisa ada jembatan kalau bisa jadi ini di garis batas jadi jembatan jadi tidak mengganggu lanulitas yang di ini salah satu kalau kita juga ini gak selesai-selesai ya nanti kita dorong secara politis maupun apa relokasi karena kalau gak relokasi ini Kapolose kasih ya padan lamil apa pas apa liur iya pas saya hidup saya jadi tapi saya mengapresiasi dengan adanya sekarang di fasilitasi untuk para pedagang yang lain dibangun oleh THK Pengelola ini salah satu solusi yang mana mereka pernah berpuluh kesapa saya sampai nangis ada yang meninggal ada yang gila itu banyak ya mudah-mudahan biar adanya pengembangan itu tambah ruang-ruang tersebut ada ruang-ruang mereka yang dulu pernah tersakiti terobati dan ada harapan-harapan untuk berkembangnya perekonomian jadi itu pentingnya saya mohon maaf dan saya bisa berterima kasih kepada pemerintah yang dikhusus Ceki Dinas Indak bahwa saya bicara soal pasal baru lagi karena ini viral ini dan sebagainya saya juga dapat kiriman-kiriman dari luar daerah kebetulan kebualan kadis yang rekan-rekan itu di Karawang Indak Pak Kapol Pak kadis Indak Kepala Indak itu kebetulan saya ketua umum Santipasunan ini ketua Santipasunan Karawang iya kumul saya pasal kebualan dan ceritanya dengan Indak sekarang dan menurut saya ini kan jadi perhatian perhatian beberapa pihak sudah-sudah selesai dan segitu mohon maaf ya mohon maaf kalau saya agak panjang rebar karena saya semangat saya mengapresiasi pada semua pihak baik pemerintah maupun biak perolah yang sudah bekerja keras maupun teman-teman yang juga niatannya sangat baik ini ada yang tidak dibagi yang apa supahan Allah bahkan ada warga yang mau ini yang mau ini jadi saya sangat tahu betul cita-cita mulia daripada teman-teman dan kalau sampai ini diikmakan premanisme apa saya ini tidak karena tadi populisi negara sudah mengatur kalau di kita masih ada seperti itu ya kita yang salah banyak kami membina setiap minggu setiap malam ini namanya santri batik alhamdulillah santri batik itu sudah berapa kami kalau banyak santri batik itu yang itu kita agak tertapus sama santri batik jadi santri batik biasanya kumpulin di tajuk salih tawas ulang malam ini nanti kita kumpul santri batik kita kumpul jadi itu lah pak biar nanti juga malam kita bunuh aja supaya pasannya beres amin beres masalah beres my happy assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati luar biasa tepuk tangan lu kuat tangan saya luar biasa kupas-kumpas terima kasih tentang isu yang saya nyatakan dengan pakap posek dengan reka carian bahwa kejahat jumlah itu sebetulnya tidak ada tidak ada yang namanya premanisme tapi waktu itu adalah murni adalah miskomunikasi dalam baik itu penyampaian oleh pihak pengelola notabene yang tidak konjuti oleh pihak oleh karakter rumah yang merupakan karyawan dari pengelola mitra mitra dari pengelola jadi sekali lagi pada kesempatan hari ini kesempatan hari ini saya nyatakan bahwa kejahat jumlah kemarin itu adalah murni miskomunikasi antara penjual dan pihak pengelola terima kasih kurang dan lebihnya saya minta maaf apabila topik wassalamualaikum terima kasih